Kota Bogor saat ini bersatu zona merah penularan COVID-19. Pemkot Bogor pun memutuskan kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Informasinya akan disampaikan langsung rekan Aris Setia. Aris, selamat siang. Aris. Halo, selamat siang. Ya, Aris, apa alasan Pemkot Bogor memperpanjang PSBMK kali ini? Ya, Yohana serta pemirsa, dari hasil wawancara kami tadi barusan bersama dengan wali kota Bogor, Bima Arya menjelaskan terkait dengan alasan Pemkot Bogor memperpanjang pembatasan sosial berskala mikro komunitas ini, diperpanjang menjadi ke tahap kedua ini adalah tiga alasan atau tiga faktor, yang pertama adalah terkait dengan masih tingginya kasus penyebaran COVID-19 di lingkungan kota Bogor ini sendiri. Dan setelah itu juga tadi Bima Arya menyampaikan terkait dengan pasien comorbid atau pasien dengan penyakit penyerta, ini dilihat bahwa di kota Bogor ini memang angka kasus kematian memang sebagian besar disumbangkan oleh mereka, para lansia. Dan setelah itu juga tadi dijelaskan oleh wali kota Bogor, Bima Arya, menjelaskan bahwa memang masih perlu adanya pengetatan protokol COVID-19 di lingkungan masyarakat Bogor ini, karena juga kami tadi melihat memang tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini cenderung masih kurang. Hal ini terlihat dari pantauan kami di pasar Bogor serta di pasar sekitar Jalan Surya Kencana, masih banyak masyarakat yang acuh memakai masker, serta tidak bisa menerapkan jaga jarak, terlebih apalagi saat menggelar dagangannya. Yohana. Aris, lalu apa terobosan dan upaya Pemkot Bogor saat ini untuk mengatasi persoalan COVID-19? Ya, ada tiga hal yang tadi disampaikan wali kota Bogor, Bima Arya, terkait dengan penanganan COVID-19 di kota Bogor. Saat ini yang pertama adalah terkait dengan bed occupancy ratio di rumah sakit, ya ini Pemkot Bogor akan berusaha untuk mengarahkan orang tanpa gejala untuk dirawat, maksud kami di layanan kesehatan non-medis begitu yang berada di Lido, Sukabumi, dan nantinya akan disediakan sejumlah hotel untuk menampung para pasien dengan status OTG tersebut. Dan setelah itu juga tadi Bima Arya menjelaskan bahwa akan berusaha untuk memperbaiki recovery rate yang dalam hal ini adalah pasien comorbid, comorbid maksud kami, yang pasien dengan penyakit penyerta karena melihat memang masih tingginya tingkat kematian dari para lansia ini. Dan setelah itu juga tadi wali kota Bogor, Bima Arya juga menjelaskan akan berusaha untuk memperkuat tracing di lingkup kota Bogor ini terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19 di kota Bogor ini. Dan setelah itu juga masih banyak lagi beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pengendalian COVID-19 ini dan berikut kami putarkan pernyataan langsung dari wali kota Bogor, Bima Arya. Kita berusaha untuk fokus pada perbaikan beberapa hal ya seperti bed okupansi rasio di rumah sakit. Kemarin dari 53 naik lagi 60 makanya jadi zona merah. Kita tekankan lagi dengan mengirimkan orang tanpa gejala ke fasilitas non layanan kesehatan di Lido. Kita juga sedang siapkan hotel itu, itu pertama. Yang kedua kita akan fokus kepada orang-orang dengan comorbid lansia yang penyumbang kasus kematian terbesar. Ternyata. Jadi treatment-nya, recovery rate-nya kita perbaiki juga. Dan yang terakhir tadi sudah dua? Ya, satu lagi kita melihat bahwa positifitas ini harus ditekan ya. Ya dengan cara apa? Dengan cara proses tracing yang terus dikuatkan. Jadi saya minta satu kasus positif ini paling tidak ada 20 nama kontak kerat yang harus diawasi gitu. Supaya mematasi. Selain itu Yohana terkait dengan pengendalian penyebaran COVID-19 di kota Bogor ini, wali kota Bogor, Bima Arya tadi menyampaikan juga akan memperketat protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan kantor. Karena sampai dengan sejauh ini, penyebaran COVID-19 di kluster keluarga ini kebanyakan memang datar dari lingkungan kantor. Dan selain itu juga dalam penerapan kebijakan PSBMK tahap kedua ini, ada kebijakan baru ya ini akan memperbolehkannya unit usaha beroperasi hingga pukul 9 malam. Karena hal ini didasari oleh sedikitnya atau berkurangnya tingkat penularan COVID-19 di lingkungan usaha ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Bogor, Jawa Barat, kembali ke studio.